Berau Tropical Challenge 2017 Garapan Indonesia Off-Road Federation atau IOF Pengurus Jaban Berau yang dilaksanakan mulai Rabu 13 Desember 2017 diapresiasi berbagai pihak, diantaranya dari IOF Pengda Kalimantan Timur. Tak tanggung-tanggung, apresiasi langsung datang dari Ketua IOF Pengda Kalimantan Tim Bambang Parijoto dan penasehat IOF Pengda Kalimantan Tim Windy Politon. Apresiasi yang diberikan pun sangatlah wajar, pasalnya IOF Pengcap Berau yang notabene baru dilantik 3 bulan yang lalu, tepatnya 15 September 2017 itu, sudah mampu menggelar event off-road berskala internasional. Bahkan, IOF Berau yang merupakan pengcap termuda di Kalimantan Timur hanya melakukan persiapan selama satu bulan untuk menggelar BTC 2017 tersebut. Ketua IOF Pengda Kalimantan Tim Bambang Parijoto kepada Benus TV mengatakan, wajib bagi IOF Kalimantan Timur menyampaikan secara terbuka apresiasi ini kepada IOF Berau. Sebab, BTC 2017 ini bukanlah ajang main-main. Bahkan, event semacam BTC ini baru pertama kalinya ada di Indonesia. Tapi IOF Pengcap Berau dengan semangat yang tinggi berhasil melaksanakan event internasional untuk menikmati hutan tropikal Indonesia yang ada di Berau. Saya ingat saya, selama saya main off-road, ini adalah event pertama kali, kecuali dulu ya, dulu ada event yang rally atau apa. Untuk adventure, ini yang pertama kali di Indonesia. Jadi sudah lama, selain dari rally, itu mendatangkan orang dari luar dengan mobil sebanyak 30 mobil, mobil semua dari luar melalui imigrasi masuk ke sini. Yang kemarin-kemarin ada adalah orang Malaysia datang gak bawa apa-apa, dipinjemin mobil, main di event dalam negeri. Ini momentum sekali, ini luar biasa. Untuk Berau yang sebagai si bungsu. Sementara penasihat IOF Pengdekal Tim, Windy Politon mengatakan, pihaknya sangat bangga dengan kinerja IOF Pengcap Berau yang dalam waktu singkat berhasil menggelar event internasional. Selain itu, menurutnya surganya dunia adventure itu hanya bisa didapatkan di Kabupaten Berau. Bahkan, wisata adventure yang akan disuguhkan di surga dunia bernama Berau ini dijamin bakal lain daripada yang lain. Nah, terus terang saja, Berau ini sebetulnya sudah dikenal sejak lama. Dulu pernah diadakannya adalah kepal tropi. Surganya dunia, surganya dunia itu hanya bisa kita dapatkan di Kabupaten Berau. Ya, mudah-mudahan event ini bisa berkelanjutan. Karena kemarin saya mengikuti Rakernas di Menadu. Itu sudah saya usulkan untuk menjadikan kalender tetap tinggal nanti bagaimana pemerintah setempat mendukung keparilisataan yang ada. Karena bagaimanapun juga, ini sangat-sangat berguna bagi para popoder. Karena wisata yang akan ditampilkan nanti di surga dunia ini, lain daripada yang lain.